Hai semua, selamat datang di Bincang Kajian, sebuah obrolan kajian kebijakan luar negeri persembahan BSKLN KEMLURI. Saya Anung Nugraha, host untuk program ini akan menjadi kawan sobat kajian semua, berbincang dengan tamu kita. Pada edisi perdana ini kita kedatangan tamu spesial, karena bukan saja beliau seorang diplomat yang handal, tapi juga peneliti yang handal. Mari kita sambut Dr. Siswo Pramono, atau mungkin sekarang kita sudah bisa sebut Pak Dubes Siswo Pramono. Selamat datang Pak Dubes. Selamat datang Mas Anung. Apa kabar Pak? Ya baik, ini mohon maaf tadi ya, pertama ini komputer baru jadi saya gak familiar. Yang kedua ini apa namanya, ini kan saya sudah di hotel ya, karena besok berangkat, jadi cari tempat yang wifi-nya paling kuat juga susah ini. Jadi agak putus-putus Mas. Sayang juga Pak, acara pertama kita ini sebenarnya asiknya kalau offline ya, bisa lebih hangat. Kalau mau offline, kebetulan kan gedung kita yang di BPK lagi di renovasi, jadi tempat yang biasa kita misalnya di ruangan saya dulu gak bisa lagi ya. Siap, siap. Jadi kita akan ngobrol Pak, hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang Bapak, tentang transformasi WPPK menjadi BSKLN, kemudian apa yang proyeksi Bapak mengenai kajian atau kebijakan luar negeri ke depan. Kita akan kesana, nanti kita akan ngobrol banyak mengenai itu, tapi mungkin untuk mengawali Bapak bisa bercerita tentang Bapak, karir Bapak, bagaimana memulai masuk KEMLU, kemudian perjalanan karir dan sebagainya. Mungkin saya mempunyai CV yang tersingkat Mas, di antara para diplomat di KEMLU. Ya karena ceritanya masuk KEMLU magang di BPPK, kemudian jadi eselon 4 di BPPK, eselon 3 di BPPK, eselon 2 di BPPK, sampai eselon 1 di BPPK. Ya, itu aja CV saya Mas. Ya, mungkin satu-satunya ya, dan dari di BPPK itu saya sampai dilantik dua kali, karena ketentuannya kan sekali menjabat itu harus hanya lima tahun. Nah saya lebih dari lima tahun ya, jadi hampir enam tahun saya menjabat kepala BPPK, sehingga pelantikannya pun sampai dua kali. Saya kira, ya apa namanya, uniknya di situ ya, saya itu mulai magang, sampai jadi eselon 1 di BPPK. Jadi saya mengalami ikut istilahnya itu ngenger ya, kalau bisa saya bahwa ya. Ngenger dengan banyak kepala BPPK itu, mulai dari Pak Asim Jalal, kemudian ada Pak Yusuf, Pak Ibrahim, Ibu Arta, Pak Pitono, Pak Jumala, Pak Salman. Bayangin Mas, berapa kali itu, apa namanya, pergantian kepala BPPK saya dari sana. Sampai ganti namanya BSKLN, jadi saya adalah kepala BSKLN yang pertama. Pertama. Kemaknya itu. Jadi gak salah ya Pak? Tanda gitu Mas, kepala BPPK terakhir, ya kan, habis itu kan gak ada lagi, disambung kepala BSKLN yang pertama. Nah itu uniknya, itu aja Mas. Tapi di situ terus dipergantiannya. Nah, pertama kali masuk game lu, Pak. Pak ini karena sosok yang unik, Pak. Karena Pak Dubes ini kan satu-satunya yang di, kalau kami penyuka bola mungkin one man club gitu, Pak. Bisa ceritakan ketika masuk ke Kemlu, tahun berapa? Terus apakah memang cerita-cerita jadi diplomat gitu, Pak? Ini lucu juga ya. Saya kan masuk program IJON. Program IJON itu artinya Kemlu datang ke kampus-kampus waktu itu ya, ke 10 kampus ya, untuk mencari mahasiswa dengan track record IPK-nya itu stabil di atas terus. Ya, waktu itu satu kampus diambil 10, diambil 10 orang ya. Nah, kemudian Pak Haringun, almarhum ya, itu waktu itu kepala biur kepegawaian ya, datang dengan timnya ke Kemlu. Nah, di Kemlu itu waktu itu ada LELANG, apa nama, LELANG IJON juga, karena kemudian dari BI juga datang, UNILATER datang. Nah, kita kan dikumpulkan sama rektor tuh, kalau mau dapat biaya siswa, saya sudah tingkat akhir waktu itu ya. Ikut aja LELANG IJON itu. Nah, itu banyak teman-teman ada masuk UNILATER, ada masuk BI. Nah, kampanyenya dari Kemlu itu lucu. Kita kan gak tau diplomat itu apa sih, gitu. Pokoknya nanti seperti James Bond, pakai jazz dan lihat salju. Banyak yang masuk Kemlu. Bayangkan Mas, di Jawa Timur waktu itu kan, saya ke Jakarta aja belum pernah kan. Wah, nganggok jazz. Terus itu kan dulu salju. Itu sudah lupa tuh yang UNILATER, yang BI. Akhirnya banyak yang masuk Kemlu. Itu kemudian kita, waktu itu IJON pertama ya, jadi kan harus selesai dulu sekolahnya. Dibayari oleh Kemlu. Semester 4, 5, 6 itu dibayari. Sampai kita lulus, kemudian kita masuk postiklar. Nah, di situ mulai kita belajar mengenai apa itu Kemlu. Nah, waktu itu Kapus Jirikernya masih Pak Guna Dirja, ya kan. Terus di situ saya ketemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, yang diplomat-diplomat lain. Ya, itu satu pengalaman yang luar biasa, dan itu pertama kali saya ke Jakarta. Jadi ada islahnya anak Jakarta, anak luar Jakarta. Yang anak luar Jakarta masih ngapalin cara naik bis kota itu apa, yang orangnya-orangnya waktu itu ya. Itu seperti apa. Waktu itu bayarnya kalau nggak salah masih 25 perak loh. Terus saya... Metro Mini apa ya? Metro Mini loh mas. Metro Mini sama Kopaja. Nah, cari kos-kosan kan berat buat saya. Akhirnya saya dan teman-teman, ada 4 orang waktu itu ya. Nggak perlu saya sebutkan, karena saya sebutkan namanya itu Duba Semua Nadi Pada Malu. Iyuran mas, dapat bedeng itu mas. Jadi bawahnya itu sungai, atasnya itu dipingin oleh orang petawi gitu ya. Orang penjual apa namanya, mie ayam gitu. Kita disewain bedengnya dia. Itu setahun 200 ribu mas. Dia tau sungai mas. Nah, itu perjuangan di situ sama teman-teman. Setiap pagi sarapan gratis ya mie ayam itu. Sambil ini ke postiklat ya, pendidikan, sek dilu. Ya, itu terus gitu sampai berhasil. Terus, saya setelah lulus, magang di GBPK. Di bawah Pak Hasim Jalal, Dr. Hasim Jalal. Nah, di situ kemudian saya dinasihati ya. Kamu masih muda-muda semua sekolah dulu lah. Penempatan nanti kamu jaris-jaris investasi waktu namanya ya. Waktunya diinvestasikan untuk sekolah. Yaudah, saya sekolah ke Australia, ambil master. Ke ANU dulu. Kemudian di ANU, saya lulus postgraduate. Jadi postgraduate diploma. Waktu itu masih ambil banyak. Indonesia belum dikenal ya, anunya ya. Universitasnya, aparti Erlangga. Saya dari Erlangga. Jadi harus ambil 10 mata kuliah. Ambil 10 mata kuliah itu uniknya, saya satu sekolahan dengan Dubes Penny. Sekarang jadi duta besar di Jakarta ini. Jadi kita sama-sama satu asrama di Toad Hall. Dan Toad Hall itu adalah asrama yang paling itulah, kloletar kalau disana ya. Jadi ketika ketemu, eh kamu anak Toad Hall ya? Bukain kamu senior saya ya waktu itu. Sekarang beliau jadi Dubes disini. Jadi sudah network dengan Australia waktu itu. Ya dengan teman-teman itu. Dan sekarang mereka sudah menjadi direktur Indonesia Australian Centre. Jadi istilahnya ketika saya ditunjuk jadi Dubes disana, seperti reunian ya. Termasuk dengan Dubes yang disini adalah teman satu kampus. Nah itu sampai selesai master ya. Master saya ada di Melbourne, yaitu di Monash University. Terus saya kembali ke Kemlu, dikirim waktu itu langsung ke Bonn ya. Ke Jerman. Jerman itu masih belum Berlin, ibu ketanya. Baru selesai unifikasi. Nah disitu bahwa saya kepala BPPK juga. Namanya Pak Asim Jalal itu. Nah itu selesai dari Bonn. Saya terkenang-kenang dengan Australia. Akhirnya oke dah saya ambil ini lagi. Apa namanya? Doktor gitu ya. Nah kemudian saya ambil dokter di NU. Sampai selesai. Nah balik lagi, itu lucu mas. Balik lagi itu, saya kan belum ses dilu dan belum ses parlu. Gimana caranya gitu. Disitu bertumpuk waktu itu. Ada ses dilu dan ses parlu itu branding. Yaudah kalau gitu saya ambil sekaligus gitu ya. Sekaligus ses dilu dan ses parlu. Tapi tempatnya kan ada di pos di klat. Jadi saya gak pulang-pulang dari pos di klat itu. Yaudah sekalian ngajar di pos di klat. Jadi akhirnya saya itu, jadi semacam warga pos di klat. Ngajar di situ, ambil ses dilu, langsung lompat ke ses parlu. Tapi ya alhamdulillah akhirnya saya ranking satu mas. Itu set parlu-nya dan sebagainya. Jadi waktu itu, waktu pelantikan ya oleh Pak Hasan Mirayuda, bangga juga ya dapat ranking satu di situ. Nah, setelah itu saya penempatkan di Belanda. Di Belanda, dubes saya adalah kepala BPPK. Yang namanya Pak Yusof. Jadi saya tuh gak pernah lepas mas. Kemana-mana tuh kalau gak dubesnya orang BPPK, ya kembalinya ke BPPK. Nah, ya itu terus apa, ya kemudian dari Belanda, terus kemudian saya jadi kapus ya, kepala pusat di Aspasaf ya. Kemudian saya ke Berlin dan sebagai DCM, pulang lagi sebagai kepala BPPK. Nah, sudah gitu. Jadi jalan hidup saya ya begitu mas. Di BPPK magang sampai ke ASL1, penempatan di luar luar, dubesnya juga orang BPPK. Gak tahu tuh, kalau cari sejarah yang unik, CV-nya paling singkat ya saya, isinya apakah bos saya orang BPPK, staff saya orang BPPK, saya orang BPPK. Kan gak ada yang milih itu mas ya. Kejadian seperti itu aja. Nah, itu secara singkatnya seperti itu mas. Baik, Pak. Pak Dubes, jadi saya lihat sebenarnya yang menarik adalah, walaupun Bapak cerita tidak desain gitu, tapi ada konektivitas antara Pak Dubes dengan BPPK sebenarnya. Ya mas, itu namanya apa ya, bukan karir part, tapi nasib karirnya seperti itu. Jadi kalau karir part-nya di KMLU kan memang kita dimungkinkan untuk mencari pengalaman seluas-luasnya ya. Nah, tapi untungnya di BPPK ini mas ya, badan pengkajian dan pengenaman kebijakan, atau bahasa Inggrisnya pada ya, lebih dikenal kita dengan pada di luar negeri, Policy Analysis and Development Agency. Kita ini justru dengan di satu tempat itu punya peluang meneliti apa saja, sesuai dengan permintaan dari Satkar lain. Sehingga seolah-olah kita mengembara ya, dari satu bidang ke bidang yang lain, apakah isu multilateral kita pelajari, isu bilateral kita pelajari, isu regional kita pelajari. kemudian juga sangat multi-isus ya, mulai dari environment, kemudian geopolitik, makroekonomi, semuanya kita pelajari semua di situ. Jadi walaupun kita tidak berpindah-pindah, tapi kita punya peluang ya, untuk to get our horizon wider and wider gitu ya, karena kita belajar terus di situ. Tadi menarik yang saya lihat adalah bagaimana kepala BBPK minta Bapak untuk sekolah gitu Pak, jadi untuk meningkatkan kapasitas. Jadi menurut Bapak apakah itu bagian dari kaderisasi yang dipush oleh leader Bapak waktu itu ya, BBPK waktu itu, atau mungkin menjadi culture dari Kemlu, bahwa Kemlu itu mendorong SDM-nya untuk terus meningkatkan kapasitas. Menurut Bapak bagaimana Pak yang aspek ini? Ya, saya kira Kemlu memang punya komitmen tinggi untuk meningkatkan kapasitas para diplomat ya. Nah, waktu itu kan ketika saya di BBPK pertama kali ya, tahun 1986, ini kan jauh dari sebelum reformasi ya. Nah, tapi di Kemlu itu sudah ada kesadaran tinggi bahwa diplomat itu harus punya kemampuan yang seimbang antara kemampuan lapangan dan kemampuan pendidikannya. Makanya itu kita punya pendidikan berjenjang kan, mulai Sekdilu, Sesdilu, 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 dan Sesparlu ya, sampai kemudian tambahan kursus-kursus itu banyak sekali. Jadi memang ada concern ke sana ya. Nah, pada saat itu Kemlu juga sangat mengembangkan keseimbangan antara spesialisasi dan generalis ya. Apakah diplomat itu seorang spesialis atau generalis ya. Ada beberapa orang yang memang kemudian diminta untuk menekuni bidang-bidang ilmu tertentu ya. Misalnya teman-teman yang di HPI, teman-teman yang di ASEAN, dan tentu orang-orang yang diplomat muda yang ada di BPPK ya. Nah, waktu itu saya dinasihati oleh Pak Sundaru ya. Indonesia itu sedang dalam masa cobaan yang besar. Waktu kita bergarak ke arah tahun 2000 ya, waktu itu ya, 1985, 1990, 2000 ya. Mulai ada etikat-etikat untuk membuka diri lebih lanjut ya. Perang dingin berakhir waktu itu, terus kemudian terjadi balkanisasi. Ya, terus kita ingat ya banyak peristiwa di Indonesia. Nah, Pak Sundaru Rahmat, yang adalah kepala BPPK juga, dan dia adalah wakilnya Pak Hasim Jalal ya, waktu di Bon. Jadi, debusnya Pak Hasim Jalal adalah kepala BPPK, Pak Sundaru DCM-nya. DCM-nya itu kembali ke Jakarta menjadi kepala BPPK juga. Ya, gitu aja, saya ditarik lagi. Nah, siswa saya bilang gini, lihat, dunia sekarang sedang dalam masa perubahan besar ya. Perang dingin berakhir, kemudian banyak terjadi implosion. Kayak di Rusia, implosion Uni Soviet ya. Jadi kayak semacam runtuh dari dalam gitu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ya, kamu ada balkanisasi. Kamu harus belajar mengenai etnik identitas dan geopolitik. Bagaimana pengaruh dari etnis, identitas ya. Ada orang yang merasa kesukuhannya kuat, tumbuhnya etnonasionalisme waktu itu ya. Dan apa dampaknya pada negara kesatuan? Lihat itu Yugoslavia. Nah, kemudian saya di-encourage untuk mengambil hal itu di ANU. Sampaknya saya memang ada semacam dorongan dari pimpinan ya. Kemudian ada teman saya lagi yang waktu itu Mas Edi diminta untuk ambil environmentalist ya. ilmu-ilmu lingkungan. Memang para senior kita itu visioner sekali. Dia bisa melihat ke depan itu seperti apa. Nah, ini harus kita contoh ya. Sebagai pimpinan yang harus visioner, sehingga dia bisa mengarahkan anak buahnya. Tidak hanya, pokoknya aku ambil dokter. Enggak. Dokter di bidang apa? Nah, ini kebetulan Pak Hasan Jalal, Pak Sundarul Rahmat, yang adalah kepala-kepala BPK, dia melihat vision itu ke depan. Jadi, mereka tidak, mereka ada di hutan, mereka tidak hanya melihat pohon di depannya secara detail, tapi mereka melihat hutan itu. Seperti bulung elang yang terbang tinggi, kemudian melihat struktur hutan itu. Dia mulai tahu nih, di sebelah sana kemungkinan akan terjadi kebakaran. Di sebelah sini kemungkinan akan terjadi banjir, akan mengenangi hutan. Sehingga dia persiapkan beberapa orang untuk melakukan hal itu. Sehingga ada keseimbangan antara tadi, diplomat yang generalis dan diplomat yang spesialis. Tapi beliau-beliau ini juga pesan, sekali menjadi spesialis, jangan lupa dengan generalisnya, karena ke depan itu ilmu yang dipakai adalah yang punya cutting edge, yang punya persinggungan, dan dunia ini semakin multipolar, globalisasi yang multipolar. Itu bisa dibayangkan ya, seperti itu. Dunia yang menguat globalisasinya, tapi juga multipolar, multietnis, sehingga keseimbangan antara generalis dan spesialis itu menjadi penting. Tidak mungkin orang hanya menjadi pakar ekonomi tanpa mengetahui geopolitik. Tidak mungkin orang bisa menjadi pakar geopolitik tanpa mengetahui mengenai problem-problem etnisitas. Jadi harus diperhatikan mengenai masalah elit, elit politik, harus diperhatikan mengenai grassroots, perhatikan mengenai tren ekonomi dunia, diperhatikan mengenai tren sustainability, itu sudah dipelajari waktu itu ya. Pelestaran hutan itu berkaitan dengan diplomasi nanti di UN, tapi pelestaran hutan juga berkaitan dengan masalah, itu waktu itu belum ada SDGs ya, masih apa? Masih itu ya, development goal itu. Akhirnya apa? Jadi antara spesialis dan generalis itu memang apa, jadi istilahnya orang harus punya ilmu yang spesialisasi, spesialis, tapi dengan impact punya kontribusi ke arah yang generalis tadi. Sehingga akhirnya memang begitu ketika kita belajar geopolitik, ethnicity tidak bisa lepas kita dari masalah-masalah ekonomi, misalnya gitu ya. Apa dampak global capitalism terhadap ethnicity di bawah, terhadap social mobility ke atas. Misalnya gini, dulu orang-orang misalnya yang ethnicity-nya kuat, dia harus bergerak di bidang ekonomi itu, biasanya misalnya saya, maaf-maaf, saya orang Jawa, atau mungkin saya orang Padang, atau saya orang Minahasa. Biasanya lewat jalur itu, omnya punya bisnis ya, kemudian oke, saya ikut om yang juga orang Minahasa, misalnya sama orang Minahasa. Kemudian dia mau bikin company, dia akan cari itu jalur-jalur penjualan yang orang Minahasa saja, misalnya gitu ya. Nah, itu tidak mungkin lagi ya, tapi artinya kita akan jadi orang dengan kapasitas yang, lokal, tapi dengan dimensi yang global. Artinya apa? Keunikan dari budaya Minahasa, keunikan dari budaya Jawa, budaya Batak itu, yang akan menjadi apa, daya untuk, daya jual kita. Karena orang melihat kayak itu. Tapi dualannya itu diglobalisasi tadi, di dunia internasional. Artinya apa? Walaupun saya orang Jawa, walaupun saya orang Padang, walaupun saya orang Batak, itu etnisitas, tidak bisa dilangi identitas ya politik. Tapi saya harus laku keras di pasar internasional, yang memang membarukan keunikan-keunikan kita. Nah, ini saya kira menjadi mazhab diplomasi yang baru. Kita orang Indonesia, tapi kita kemudian intervaitkan. Intervait itu kita jual, bahwa kita punya bineka tunggal ikat di dalam negeri. Kita jual ke masyarakat internasional, lagi sakit waktu itu, karena globalisasi, karena balkanisasi dan sebagainya. Dan intervaitnya Indonesia laku keras. Nah, itu kan ciri keindonesiaan, yang sifatnya itu, ya tadi bilang Indonesia kan spesialisasinya di bidang kebinekaan tadi, pluralism, dan itu spesialisasi kita. Tapi bisa dijual di dunia internasional, yang dari berbagai bangsa yang memerlukan hal itu. berarti saya baru paham ketika saya selesai kuliah itu, oh jadi maksudnya para pimpinan itu gitu ya. Kita punya spesialisasi, tapi kita punya cantolan ke berbagai isu internasional, yang akhirnya spesialisasi kita dipakai oleh banyak bidang. Tapi artinya kita apa? Nggak boleh kita hanya pelajari satu ilmu, kemudian melupakan ilmu yang lain. Karena cantolan kita nanti di ilmu yang lain itu. Nah, itu saya kira uniknya ya. Dan itu yang kita kerjakan di BPK saat ini. Menarik ini yang disampaikan Pak Dubes ini. Seolah-olah cerita mengenai dalemannya Kemlu, tapi sedikit menyentuh teori mengenai global supply chain, atau global value chain. Karena bagaimana positioning kita di ranah global. Mungkin saya mau persingkat sedikit ya, tadi kan terlalu panjang saya. Singkatnya gini, orang mau beli ide kita, atau apapun produk kita, kalau itu unik kan mas ya. Kalau sama kan kemudian, ya apa bedanya ya. Unik itu adalah spesialisasi. Makanya kalau dalam ekonomi itu ada yang namanya, kita menghitung spesialisasi itu dengan reveal comparative advantage itu ya, RCA. Itu kan untuk meningkatkan, apa namanya, kualitas industri kita. Sehingga ketika RCA, reveal comparative advantage tadi, digabung dengan, yang untuk menghitung, apa namanya, competitiveness, yang namanya CMSR itu, constant market analysis, ketika digabung antara spesialisasi dan constant market analysis, kita menjadi sebuah produk unggulan ya, sebuah industri yang unggul. Jadi harus ada memang spesialisasi yang meninggali ke dalam keunikan kita, tapi juga itu harus dijual ke masyarakat internasional, dan kita harus kompetitif ya. Jadi, apa ya, unik tapi kompetitif. Nah, itu saya kira intinya kalau kita pelajari di macroeconomics dan kita pelajari sama-sama seperti itu. Jadi ada kita jual karena kita unik, tapi kita harus kompetitif terhadap produk-produk yang lain. Nah, ini yang kita harus, kalau kita sebagai Indonesia, di tempat Indonesia, punya keunikan, Bineka Tunggalika, nah, itu harus kompetitif tuh di pasar kelupa, karena nanti ada juga yang ide lain ya, ada ide apa, misalnya liberalism, ada ide yang macem-macem ya, dan salah satu jenis adalah kita, dengan keunikan kita. Bagaimana kita punya daya saing, itu adalah bagaimana kita menyajikan produk kita sebaik-baiknya, semakin unik, tapi juga semakin kompetitif. Nah, ini ya, antara generalisasi dan spesialisasi tadi. Jadi, bebas aktif itu saya kira sebuah experience dan eksperimen yang sangat panjang. Kepentingan nasional kita adalah membuat kita harus melakukan hubungan baik dengan semua negara, kemitraan. Apa sih manfaat dari konektivitas? Apa sih manfaat dari semakin banyak mitra terkoneks dengan mitra-mitra lain atau pasar-pasar lain? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.